Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Saat ini kita akan memulai ibadah kita Walaupun kita ibadahnya di rumah Kita percaya kuasa Tuhan Hadirat Tuhan tetap sama Di tempat ini Haleluya Kau Allah yang setia Bapak yang mulia Kasih-Mu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kaulah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Dengan apakan ku balas Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Ku bersyukur padamu Kau Allah yang setia Bapak yang mulia Kasih-Mu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kaulah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakan ku balas Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya 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 Terima kasih Tuhan Selamat Selamat hari Minggu Dan kita akan beribadah Kembali sekalipun Kita beribadah di rumah Tetapi saya percaya Tetapi saya percaya lewat kebenaran Firman Tuhan yang saya Sampaikan pada hari ini Boleh membangun Saudara Boleh menguatkan Saudara Dan hari ini Saya menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Yang berjudul Berdamai Kalau kita melihat Di dalam Markus Pasal yang Kesembilan ayat Yang kelima puluh Bagian yang terakhir Firman Tuhan Mengingatkan kita Bahwa Hendaklah kamu Selalu Berdamai Satu dengan Yang lainnya Selalu berdamai Nah Kekasih Tuhan Kalau kita pelajari Dari kebenaran Firman Tuhan Dari Markus Pasal yang kesembilan Ayat yang kelima puluh ini Firman Tuhan ini Mengingatkan kita Bahwa kita Selalu berdamai Jadi Dimanapun Kita berada Selalu berdamai Karena Kalau kita tidak berdamai Maka itu Tidur tidak enak Dalam hidup kita Tidur tidak enak Makan tidak enak Kenapa Firman Tuhan ini Mengingatkan kita Hendaklah Selalu Kamu Berdamai Selalu berdamai Nah Hari ini Ada tiga hal Yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan Berdamai Yang pertama Adalah Berdamai Dengan diri sendiri Nah Pernahkah saudara Bahwa anda Tidak bisa menerima Diri saudara Tidak berdamai Tidak berdamai Dengan diri sendiri Nah Beberapa waktu yang lalu Saya Pernah menjumpai Ada satu orang Anak muda Dia berkata begini Pak Saya Kenapa ya Pak Tidak pernah bisa Menerima diri saya sendiri Kalau saya Membandingkan diri saya Dengan orang lain Dengan kakak-kakak saya Kok saya beda Kalau kakak-kakak saya itu Semuanya pada putih-putih Kok saya hitam sendiri Pak Maka saya sepertinya Tidak bisa Menerima diri saya sendiri Dan saya Tidak bisa Berdamai Dengan diri saya Dan Pernah saya Membunuh diri Karena saya tahu Bahwa saya ini Bukalah merupakan Bagian daripada Keluarga saya Karena saya ini Adalah sangat berbeda Dengan saudara-saudara saya Jadi Dia tidak bisa Berdamai dengan diri sendiri Dia tidak bisa Menerima Diri sendiri Oleh karena apa? Oleh karena itu Beda sendiri Saudara-saudaranya Semuanya Pada putih Tapi dia sendiri Hitam sendiri Lalu ketika itu Dia ketemu dengan saya Pak Bagaimana ya Pak Saya pernah Udah beberapa kali Membunuh diri Pak Tapi saya kasih tahu Kepada dia Bahwa Tuhan Menciptakan Engkau itu Sempurna Tubuh jiwa rohmu Itu diciptakan Oleh Tuhan Sempurna Maka yang paling penting Adalah Bukan bagaimana Caranya Atau mungkin Kamu bisa Ambil sabun Atau sampo Segimanapun Hebatnya Dari Hongkong Dari Amerika Dari mana saja Anda sampo Kulit Anda Dan tidak akan Pernah putih Karena memang Tuhan sudah ciptakan Begitu Lalu saya Guyonin dia begini Ya yang namanya itu Tidak ada yang namanya Putih Manis Yang ada itu adalah Hitam Manis Jadi Anda itu Harusnya bersyukur Kalau Anda itu Hitam Manis Anda termasuk di dalam Hitam Tapi hitam Manis Pada waktu saya Juga pernah dulu Kuliah di Jogja Ada orang yang Tepuk bujur saya Bember saya Eh kok gede banget Nah pada waktu orang itu Ngomong begitu Saya ya sepertinya Tidak terima Kenapa ini bujur gede banget Bember ini gede banget Gitu Tapi saya menemukan Satu kebenaran Firman Tuhan Di dalam Masmur Dia berkata begini Aku bersyukur Kepadamu Karena kejadian ku Daksiat dan ajaib Ajaib Apa yang Tuhan buat Aku bersyukur Kepada Tuhan Karena kejadian ku Daksiat dan ajaib Ajaib Apa yang Tuhan buat Dan pada waktu Saya membaca Firman Tuhan itu Lalu saya berkata Tuhan Betapa daksiat Kejadian saya Kejadian saya Daksiat dan ajaib Ajaib Apa yang Tuhan buat Lalu saya menyampaikan Firman Tuhan ini Kepada orang ini Lalu dia baca Dia merenungkan Lalu dia merenungkan Dan menghafalnya Lalu saya bilang Kamu mulai hafal Kamu mulai nikmati Kamu mulai resapi Firman Tuhan ini Bahwa kejadianmu itu Daksiat dan ajaib Lalu dia mulai berdoa Tuhan Sekalipun Tuhan Sepertinya saya Tidak bisa menerima diri saya Tapi Firmanmu mengatakan Bahwa kejadian saya Daksiat dan ajaib Ajaib Apa yang Tuhan buat Dan jiwaku Benar-benar menyadarinya Dan ketika dia melakukan Begitu dia Lalu mulai menangis Dan menetekkan air mata Dan dia berkata Terima kasih Pak Firman yang Bapak Sampaikan itu Membuat saya bisa Menerima diri saya Nah Firman Tuhan itu Mengingatkan bahwa Kejadian mudah Siat dan ajaib Nah saya mau kasih tahu Begitu Lalu ngobrol sama saya Lalu saya ngomong Begini kepada dia Coba kamu lihat Alis mata kamu Kamu pernah ngajar gak Pernah Pak Sering Pak Lalu coba lihat Alis mata kamu Alis mata kamu Itu gak pernah Panjang-panjang Itu namanya Bahwa Kejadian mudah Siat dan ajaib Anda bayangkan Yang namanya Alis mata disini Lalu ini Disini rambut nih Kalau rambut yang di atas kepala ini Maka anda setiap Bulan anda Pergi ke tukang cukur Untuk cukur Tapi kalau alis mata ini Gak panjang-panjang Karena kejadian kita Daksiat dan ajaib Kejadian mudah Siat dan ajaib Lalu saya bilang kepada dia Coba kamu lihat Kenapa gigi kamu gak panjang-panyak? Oh Pak Kalau panjang gigi saya Saya sama dengan rakula Pak Nah itu Justru Tuhan Buat seperti itu Supaya kamu menyadari Bahwa kejadian mudah Siat dan ajaib Ajaib Apa yang Tuhan Buat? Lalu saya ngomong lagi kepada dia Pernahkah kamu berpikir bahwa Kalau selama ini Kenapa Lobang hidung Hidung kamu itu Ke bawah gitu Kenapa tidak ke atas? Ya Pak Kalau ke atas Pak Ya pasti keujanan Pak Dia ngomong begitu Nah itu Berarti kamu ajaib Nah jadi sekarang Mulai kamu rekonsiliasi Bahwa kamu itu Sebenarnya berharga di mata Tuhan Sangat-sangat Berharga di mata Tuhan Lalu saya ngomong kepada dia Mulai saat ini ngomong Tuhan ampuni saya Kalau selama ini Saya tidak bisa Menerima diri saya Kalau selama ini Saya tidak bisa Menerima diri saya Karena saya hitam Tapi mulai hari ini Bersyukur kepada Tuhan Berdamailah Dengan dirimu sendiri Dan Terima dirimu Apa adanya? Iya Pak Tapi saya gagal terus Nah inilah Karena kamu tidak mengucap syukur Ngomong sama Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Saya mengucap syukur Karena kejadian saya Daksiat dan ajaib Ajaib Apa yang Tuhan buat Dan jiwa saya Benar-benar menyadarinya Jadi mulailah Kau menerima dirimu sendiri Dan mulai berdamai Dengan diri sendiri Lalu dia berkata Terima kasih Pak Jadi yang saya Mau sampaikan Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan Yang mendengarkan kebenaran Firman Tuhan ini Ibadah hari Minggu ini Saya mau sampaikan Inilah waktunya Supaya anda Menerima diri anda sendiri Anda bisa berdamai Dengan diri anda sendiri Jangan terus Menyalahkan Menyalahkan Orang tua anda Karena anda Diciptakan Sangat berharga Di mata Tuhan Jadi yang pertama Adalah Berdamai Dengan diri sendiri Lalu yang kedua Lalu yang kedua Kita melihat kebenaran Firman Tuhan Bahwa kita berdamai Dengan orang lain Nah kalau kita melihat Di dalam kebenaran Firman Tuhan Kita belajar dari Matthew Pasal 5 ayat Yang ke-24 Bahwa kita berdamai Dengan orang lain Nah sering sekali ini Kita gengsi Ada seorang Berkata begini Seorang Bapak Pak Saya tidak akan mungkin Berdamai dengan dia Kalau dia tidak datang Terlebih dahulu Pak Ah gengsi Pak Tadi yang salah Tadi yang salah Tapi saya mau tanya Ketika anda Ketika anda Tidak berdamai Dengan orang lain Bisa tidur Enggak? Ya dia bilang Tidak bisa Pak Waktu kita di rumah Tidak bisa berdamai Rugi diri kita Tidak bisa Supaya dia Saya kesel Saya kesel Sama orang itu Saya jengkel Dengan orang itu Tuhan Saya sepertinya Tuhan Selalu saja Salah di mata dia Maka Saya sebenarnya Sudah tidak mau Ketemu dengan orang itu Nah pada waktu anda Bertahan seperti itu Juara bertahan Maka anda tidak akan pernah Mengalami kelepasan Tidak pernah mengalami Kelegaan Karena apa? Karena anda bertahan Dengan posisi Seperti itu Tetapi bagaimana caranya? Nah caranya adalah Pada waktu anda Berdoa Ngomong begini Tuhan Engkau yang sudah Menginsafkan saya Supaya saya sadarkan Kesalahan saya Saya juga berdoa Sebut nama orang itu Atau A atau B Sebut namanya Tuhan Biarlah roh kudus Yang menginsafkan dia Engkau yang Menjama dia Nah pada waktu saya Mau datang kepada dia Mau datang ke rumah dia Berdamai dengan dia Supaya roh kudus Menjama dia Menjama saya Supaya Ketemu dengan dia Kami boleh berdamai Karena seharusnya Kita tidak perlu Ada musuh Sesama manusia Kita tidak perlu Musuh Karena musuh kita Cuma satu Yaitu iblis Nah pada waktu Kita sudah Diperdamaikan Oleh Tuhan Nah kita sekarang Mau berdamai Dengan orang lain Pada waktu kita Berdamai Dengan orang lain Maka yang terjadi Adalah Kita mengalami Kelegaan Kita mengalami Kelepasan Tetapi ketika Anda terus Bertahun Tahun Lamanya Ada dendam Dalam hati saudara Ada kecewa Dalam hati saudara Ada marah Dalam hati saudara Maka yang terjadi Adalah timbul Penyakit Karena apa Karena Anda Tidak mau berdamai Dengan orang lain Jadi yang kedua Adalah Bagaimana Supaya kita Bisa berdamai Dengan orang lain Lalu yang ketiga Yang ketiga Saya mau sampaikan Kebenaran firman Tuhan adalah Berdamai Dengan Tuhan Berdamai dengan Tuhan Kalau sepasal Yang pertama Ayat yang Kedua puluh A Jadi berdamai Dengan Tuhan Mungkin ada bertanya Pak bagaimana Maksudnya berdamai Dengan Tuhan Atau mungkin Selama ini Anda merasa Tidak puas dalam Hidupnya Selalu saja Menyalahkan Tuhan Nah ini namanya Belum berdamai dengan Tuhan Tapi kalau Anda berdamai Dengan Tuhan Anda bisa Berdamai kepada Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Apa yang Tuhan Ciptakan Apa yang Tuhan Buat Dalam hidup saya Saya benar-benar Bersyukur kepada Tuhan Jadi Anda Berdamai dengan Tuhan Nah Beberapa waktu yang lalu Saya ketemu dengan Seorang Anak muda Dia ngomong begini Pak Kayaknya Tuhan ini Enggak adil deh Pak Loh Kenapa ya Habis Saya gagal terus Saya gagal terus Saya gagal terus Bikin ini gagal Bikin ini gagal Bikin ini gagal Jadi selama bertahun-tahun Saya Udah gak pernah lagi berdoa Karena saya pikir Tuhan itu Enggak adil sama saya Jadi saya selalu Berseteru dengan Tuhan Karena saya merasa Bahwa Tuhan itu Enggak adil dalam Hidup saya Karena saya gagal 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 dan gagal terus Jadi selama bertahun-tahun Saya Enggak pernah mengucap Syukur kepada Tuhan Saya malah Udah gak mau berdoa Sekarang Saya udah gak mau lagi Malah ke gereja Enggak mau lagi baca firman Tuhan Karena Tuhan itu Enggak adil dalam hidup saya Nah saya bilang Itulah tanda-tandanya Bahwa kamu harus Berdamai dengan Tuhan Tandanya kamu tidak Berdamai dengan Tuhan Karena kamu menyalahkan Tuhan Lalu saya ngomong begini Kalau seandainya Misalnya kamu salah Lalu kamu gagal Misalnya contoh begini Pada waktu kamu Misalnya makan Sambal yang pedas Misalnya Kamu merasa enak Tapi pada waktu kamu Makan sambal ini Jadi kamu sakit perut Nah saya mau tanya kamu Itu salah Tuhan Atau salahnya kamu Ya salah saya pak Udah habis enak pak Nah itu Nah anda kalahnya Kesalahan kamu Kesalahan anda Saya bilang Bahwa sering sekali Kesalahan anda itu Ditumplekan kepada Tuhan Dan anda berkata Bahwa anda itu gagal Padahal sebenarnya Anda Makan sambal yang pedas Lalu anda sakit perut Lalu nyalahin Tuhan Itu kan gak adil Nah jadi Kenapa anda gagal Maka itu Yang perlu dipertanyakan Jangan sampai Pada waktu anda Gagal Lalu nyalahin Tuhan Tuhan tidak adil Tuhan tidak adil Nah saya Mau berharap Saya Mau kasih tau Kepada bapak ibu saudara Kekasih Tuhan Inilah waktunya Anda berdamai Dengan Tuhan Karena Kejadian kita Daksiat dan ajaib Ajaib Apa yang Tuhan buat Jadi Yang ketiga ini Adalah Berdamai dengan Tuhan Nah Kekasih Tuhan Mungkin ada diantara Bapak ibu saudara Kekasih Tuhan Mungkin selama ini Anda menuduh Tuhan Tidak adil Lalu Kenapa hidup anda Selalu Ditimpa oleh Malapetaka Selalu gagal Dan gagal Lalu anda Menyalahkan Tuhan Maka Ini waktunya Anda bertobat Jadi Kebenaran firman Tuhan Yang saya sampaikan hari ini Adalah Berdamai yang pertama Dengan diri sendiri Lalu yang kedua Adalah Berdamai Dengan orang lain Mungkin tetangga Mungkin teman Mungkin saudara Berdamai Dengan orang lain Lalu yang ketiga Adalah Berdamai Dengan Tuhan Supaya Kalau anda Berdamai dengan Tuhan Maka anda Akan diberikan Tuhan Bersemangat Bergerah Dalam hidup ini Biarlah firman Tuhan ini Menguatkan Meneguhkan Saudara Tuhan Yesus Memberkati Amen Nah Kekasih Tuhan Anda sudah mendengarkan firman Tuhan ini Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara Mari kita tundukkan kepala Dan kita berdoa Bapak Ibu Saudara Kami mengucap syukur Pada hari ini Tuhan Hamba mu sudah menyampaikan Kebenaran firman Bagaimana Supaya kami Boleh berdamai dengan diri Kami sendiri Bagaimana Supaya kami Boleh menerima diri Kami sendiri Supaya Mulai hari ini Jikalau ada Di antara Umatmu Yang tidak bisa Menerima diri Mereka sendiri Biarlah hari ini Kau yang Pulihkan Dalam nama Yesus Tuhan Dan juga Tuhan hambamu berdoa Bagi mereka yang tidak bisa berdamai Dengan orang lain Engkau yang memulihkan mereka Engkau yang melawat mereka Engkau yang menjama mereka Segala benci, dendam Kecewa, sakit hati Kami usir dalam nama Yesus Tuhan Bebaskan umatmu Supaya hari ini Mereka boleh berdamai Di dalam nama Yesus Tuhan Dan kami berdoa juga Tuhan Bagi umatmu, bagi mereka Tuhan Yang tidak bisa berdamai dengan Tuhan Yang selalu menuduh Tuhan itu Membuat Tuhan itu selalu Membuat dia gagal Maka hari ini kami berdoa Tuhan Supaya Tuhan yang pulihkan Tuhan yang jama Supaya umatmu hari ini Yang selalu menyalahkan Tuhan Dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan Dari perasaan bersalah itu Dan merasa gagal Terima kasih Bapak di surga Kami percaya bahwa firman ini Tidak kembali dengan sia-sia Tapi firmanmu berakar Bertumbuh dan berbuah lebat Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan Kiranya kebenaran firman Tuhan ini Boleh memberkati kita semua Amen Haleluya Kita naikkan pujian Ketika hatiku telah disakiti Ketika hatiku telah disper celebrate lit Ketika hatiku telah disakiti Ajar ku memberi hati mengampuni Ketika hidup ku telah dihakimi Ajar ku memberi hati mengasihi Ampuni bila kami tak mampu mengampuni Yang bersalah kepada kami Seperti hati Bapak mengampuni Mengasihi tiada pangri Terima kasih telah menonton! Ketika hatiku telah disakiti Ajar ku memberi hati mengampuni Ketika hidup ku telah dihakimi Ajar ku memberi hati mengasihi Ampuni bila kami tak mampu mengampuni Yang bersalah kepada kami Seperti hati Bapak mengampuni Mengasihi tiada pangri Ampuni bila kami Ampuni bila kami tak mampu mengampuni Yang bersalah kepada kami Seperti hati Bapak mengampuni Mengasihi tiada pangri Mengasihi tiada pangri Mengasihi tiada pangri Ampuni bila kami tak mampu mengampuni Ampuni bila kami tak mampu mengampuni Terima kasih Tuhan Kuasa tiap kebaikanmu Buat anugerahmu Tuhan Haleluya Engkau sungguh baik Tuhan Sungguh teramat baik Selama-lamanya Tuhan Haleluya Nah kekasih Tuhan Kita akan menerima berkat Tuhan Mari angkat tanganmu Terima berkat dari Bapak kita Dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan Aktifkan imanmu Diberkatilah keluarga mu Diberkatilah kesehatan mu Diberkatilah pelayanan mu Diberkatilah pekerjaan mu Diberkatilah usahamu Mulai dari sekarang Sampai selama-lamanya Biarlah kiranya Damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari Tuhan Yesus Kristus Yang sudah rela berkorban Dan roh kudus yang setia Menghibur Menguatkan Meneguhkan saudara Dari hari ini Sampai selama-lamanya Sampai Yesus datang yang kedua kali Semua yang percaya katakan Amen 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 Selamat menikmati